Pembesar khawatir dengan kondisi psikis anak korban erupsi Merapi, sejumlah relawan pendidikan dan mendirikan sekolah darurat bagi anak-anak di lokasi pengungsian bencana Gunung Merapi. Selain untuk mengusir kejenuhan, kegiatan tersebut diharapkan dapat menjadi pemicu semangat belajar sehingga anak-anak tidak ketinggalan pelajaran saat kembali ke sekolah. Meski tinggal di pengungsian selama beberapa hari, sejumlah anak di desa Deyangan kecamatan Mertoyudan masih terlihat ceria. Pikiran mereka yang awalnya sempat ketakutan dengan bencana erupsi Gunung Merapi teralihkan setelah sejumlah relawan mendirikan sekolah darurat di lokasi pengungsian. Senyum sejumlah anak pun terlihat mereka saat mengikuti berbagai permainan motorik yang dibimbing relawan hingga mendapatkan pelajaran seperti berhitung, membaca, hingga menulis layaknya di sekolah. Dengan adanya sekolah darurat ini, para anak korban erupsi Merapi mulai bisa menimba ilmu. Sementara untuk ruangan, para relawan memanfaatkan gedung TK yang ada di lingkup pengungsian. Yang kita berikan adalah pendampingan belajar. Pendampingan belajar dari TK, SD, sampai SMP. Yang diajarkan adalah kemampuan dasar, yang kita sesuai keadaan Gunung Kulung. Tentu saja dengan didirikannya sekolah darurat ini membuat sejumlah orang tua senang. Lantaran meski di tempat pengungsian, anak-anak mereka tetap mendapatkan ilmu seperti saat di rumah. Meski merupakan sekolah darurat, para siswa tetap diwajibkan menerapkan protokol kesehatan. Dari Megelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, INews melaporkan.